Intro Komisi 4 DPR RI berharap revisi Undang-Undang Kehutanan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak baik kesejahteraan masyarakat secara umum, kepentingan pengusaha, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat adat Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan dalam rangka mencari masukan terkait revisi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan revisi Undang-Undang Kehutanan harus mengakomodasi kepentingan semua pihak jika nantinya terjadi benturan kepentingan, penyelesaiannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat tidak hanya bicara masalah masyarakat saja, ada masyarakat juga kan banyak, rakyat kecil, menengah, atas kemudian ada individu, pengusaha, kelompok, pengusaha juga ini rakyat tapi pengusaha yang semena-mena menindas rakyat ini juga harus kita luruskan, kita perbaiki dan saya yakin para pengusaha juga, niatnya juga ingin sustainable Anggota Komisi 4 DPR RI Fadoli mengatakan pemanfaatan hutan untuk produksi harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas Fadoli menambahkan penataan pemukiman masyarakat dan penataan hutan sebagai perkebunan juga harus dijadikan skala prioritas jangan sampai hanya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tertentu saja terus kemudian juga saat sekarang ini banyak sekarang ini masyarakat-masyarakat yang telah menempati wilayah-wilayah hutan untuk kepentingan pemukiman, untuk pemukiman dan perkebunan mereka ini saat sekarang kan masih belum bisa ditata dengan baik itu yang menjadi skala prioritas bagi kita Dari Palembang, Sumatera Selatan Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!